Balik lagi di Gitar Resin Review, kenalin gue Hendry Halim Kali ini kita bakal ngebahas sebuah pedal yang paling dicari-cari di tahun ini Yaitu Boss IR2 Ini merupakan pedal preamp, kabinet simulator, IR loader, sekaligus audio interface buat HP, PC, atau Mac Serunya lagi, pedal ini bisa dinyalain pake baterai 9V Dan ukurannya tuh kecil banget, sama kayak pedal-pedal biasanya Nih buktinya, gue bawa-bawa di dalam kantong gue Ta-da Terima kasih telah menonton! Oke, jadi mendadak gue nyalain dan gue injek-inyek pedal ini, bukannya on-off, tapi malah hijau dan merah Itu dia kayak slot buat nge-save preset dengan indikator hijau dan merah Nah, tapi meskipun hijau itu seakan low gain dan merah itu seakan high gain, itu gak gitu konsepnya Hijau tuh bisa ditarauin low gain dan high gain, merah juga bisa ditarauin low gain dan high gain Bebas mau ditarau apa aja Nah, sekarang kita bahas, kita bisa tarau M apa aja di knob type di kanan ini Ada clean, twin, tweed, diamond, crunch, breed, high gain, soldano, brown, modded, dan rectifier Sebagian ini sound clean, sebagian low gain, sebagian high gain Fun fact, sound high gain dari pedal ini menggunakan teknologi MDP Nah, teknologi MDP itu biasa digunakan di Boss X series Buat contoh, kita masuk yuk ke crunch Oke, kita pilih nih, M-nya ke crunch Terus, setelah kita pilih M, cap-nya bakal otomatis kepilih yang cocok Kita bisa cek di app-nya, dia udah kepasang cap apa Default-nya sih, celestial-celestian gitu Oke, next kita mau setting M-nya Maka knob-knob ini nih Nah, kita udah sering lihat knob-knob boss yang numpuk kayak gini Istilahnya adalah concentric potentiometer yang kayak ada di boss metal zone Nah, knob yang atas untuk ngatur parameter yang tulisannya di atas Dan knob yang bawah untuk ngatur parameter yang tulisannya di bawah Gampang kan? Nah, itu tadi pengoperasian dasarnya Sekarang kita bakal bahas 5 hal utama yang bikin pedal ini worth it untuk masuk di pedal board lo Di pedal ini, kita gak terbatas sama M dan cap-nya Misalnya kita mau menggunakan preamp lain, yaudah kita tinggal matiin aja preamp-nya Lalu saat kita pengen menggunakan cap-sim lain, yaudah kita nyalain aja preamp-nya dan kita matiin cap-sim-nya Beres Tadi gue menggunakan apps, tapi bisa juga tanpa menggunakan apps alias langsung lewat pedal-nya Cek timestamp di bawah dan kita bakal bahas belakangan Sistem on-off preamp dan cap-sim di IR2 membuat pedal ini sangat versatile untuk digabungin dengan rig-rig yang lu punya Nah, ini kayak ampli beneran aja sih, ada colokan send return atau FX loop Nah, sekarang kita contohin dengan pedal modulasi Send itu dikonek ke input pedal modulasi lo Terus, output pedal modulasi lo dibalikin ke return-nya Ya kayak ginilah signal pad-nya kira-kira Nah, ini bossy bilangnya ambience, tapi simpelnya kita bilang aja reverb Ada 3 jenis reverb, yaitu room, hall, dan plate Yang bisa lo ganti menggunakan apps-nya Kemudian, si knob ambience ini dipakai buat ngatur intensitasnya deh Dan lagi gue nunjukinya menggunakan apps Tapi lo bisa cek timestamp di bawah untuk setting via pedal-nya langsung Nah, inilah yang bikin pedal ini ditunggu-tunggu banget Yaitu IR Loader dengan pedal ukuran segini Intinya, lo bisa nge-load IR Favorit lo di pedal ini Cuma, kalau ini harus menggunakan apps sih Lo buka, dan lo liat tiap M yang ada Itu kayak udah ada pasangan kabinetnya Tinggal lo load IR Favorit lo, dan dengerin sendiri bunyinya Nah, ini dia fitur buat gitaris-gitaris Yang baru dapet job dadakan jam 10 malam Lalu harus main besok pagi dengan semuanya lagu baru Tapi pas latihan itu, pas ngulik, gak boleh berisik Gue tinggal colok headphone aja kesini Kalau tau-tau perlu rekam, beres juga tinggal ambil laptop atau HP Gak perlu audio interface atau sound card lagi sih Disini, IR2 udah bisa dipakai sebagai audio interface dengan resolusi 32 bit 96 kHz Misal lo pake laptop, lo tinggal colok USB Terus masuk ke input device Dan pilih si BOSS IR2 Nah, sekarang gue mau lanjut rekaman lagi ya Sound-sound yang bakal lo denger selanjutnya Bakal gue rekam menggunakan BOSS IR2 sebagai audio interface Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton